Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini saya akan kongsikan dengan kamu Keputusan-keputusan terkini di RU15 Dimana ramai yang kata Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Jadi kenapa ramai yang berkata begitu? Saya ada buat live tadi dan ramai yang menyokong Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Hari ini satu alasan yang kuat, kuku, putang ini, masa ini Apa yang membuatkan saya yang mengatakan bahwa Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri adalah Mengikut amalan Komanuel Mengikut amalan Komanuel Agong akan lantik Perdana Menteri parti dapat majority tertinggi Sudah pasti parti yang dapat majority tertinggi adalah Pakatan Harapan Itu tidak boleh dinafikan lagi Pakatan Harapan telah mendapat kerusi paling banyak Di dalam pilihan raya umum ke-15 Iaitu sebanyak 82 kerusi Hari ini daripada berita harian online Ikut amalan Komanuel Agong akan lantik Perdana Menteri Parti dapat majority tertinggi Sudah jelas-jelas bahwa Pakatan Harapan lah yang akan Calon PH lah yang akan menjadi Perdana Menteri Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Anwar Ibrahim Seorang Perdana Menteri perlu dilantik bagi membentuk sebuah kerajaan minority Jika tiada penyelesaian kuku untuk mendapatkan sebuah kejaraan kerajaan majority Penganalisis politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM Prof. Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata Ia berikutan kerajaan sementara Bukan sebuah kerajaan sebenar Yang berfungsi hanya untuk jangka masa pilihan raya dijalankan Sehingga sebuah kerajaan baharu dibentuk Mahu tak mahu beliau berkata Yang diperutan agung Mesti perlu melantik seorang Perdana Menteri Walaupun mungkin partinya tidak mempunyai cukup majority dalam PRU15 Dengan kenyataan ini setakat ini kita dapat lihat Anwar Ibrahim bakal menjadi Perdana Menteri Jika kita ikut amalan negara Komanuel Baginda akan lantik Perdana Menteri dalam kalangan parti Yang mendapat majority tertinggi Kalau ikut itu tradisinya Ia akan pergi ke Datuk Sri Anwar Ibrahim Kerana Pakatan Harapan BH mendapat majority yang tertinggi Dan mewujudkan kerajaan minority Katanya kepada BH Beliau juga berkata Kerajaan ini kemudiannya akan diberi masa Untuk membentuk kerajaan baharu Ataupun melantik mana-mana pihak untuk bersamanya Katanya Perdana Menteri baharu itu juga Mempunyai pilihan lain Mempunyai pilihan untuk memasuki Perjanjian Keyakinan dan Pembekalan Ataupun CSE Seperti yang berlaku Pada awal pentadbiran Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Azizuddin berkata Tanpa penubuhan sebuah kerajaan baharu Budget 2023 juga Tidak dapat dibentang di parlimen untuk diluluskan Dan jika hari ini Tuanku nampak Tidak ada majority Juga Mahu tidak mahu Baginda Perlu mengikut amalan biasa Dalam negara komanuel Dengan melantik Perdana Menteri Yang mendapat majority terbesar Bagaimanapun beliau berkata Yang Diputuan Agong Tidak boleh Melantik Mana-mana Ahli parlimen Dengan anggapan Individu itu Boleh Mendapat sokongan yang banyak Tanpa bukti Kerusi parti yang dimenangi Pada PRU 15 Katanya Penggunaan surat sumpah berkanun SD Juga boleh Bertindan Ataupun duplikat Selain ia Walaupun Diterima pakai Tetapi Tidak termaktub dalam Pelembagaan persekutuan Azizuddin berkata Bukti paling utama Dalam PRU Datangnya daripada rakyat Melalui peti undi Rakyat sudah memilih parti Dan parti itu yang akan menamakan Calon Perdana Menteri Dengan ini semakin kuatlah Sebab kita Ataupun Sebab untuk Anwar Ibrahim akan Mengangkat sumpah petang ini Dalam perayat itu Di artikel yang sama Calon Perdana Menteri ke-10 BN sepakat berkecuali Serah kepada Budi Bicara Agong Selepas BN juga Sudah mengusahkan Kepada kita semua Kepada pimpinan PH Dan pimpinan Perikatan Nasional Bahwa Barisan Nasional Tidak akan Bekerjasama Dengan mana-mana parti Termasuk kedua-dua parti Yang menang Dengan mendapat Kerusi tertinggi Yaitu PH 82 kerusi Dan juga Perikatan Nasional 73 kerusi Ahli Parlimen Barisan Nasional Dipercayai Sepakat menyerahkan Kepada Budi Bicara Yang dipertahan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah Dalam soal memutuskan Calon Perdana Menteri ke-10 Sumber parti yang dihubungi Memaklumkan Blok parti itu Mengambil pendirian Berkecuali Dalam memilih Mana-mana calon PM Sama ada Daripada PN Ataupun PH Begitulah Sudah diputuskan Akan dimaklumkan nanti Katanya ringkas Ketika ditanya Sama ada Ahli Parlimen PN Mencapai kata sepakat Mengenai pencalonan Perdana Menteri ke-10 Setakat ini Dua nama calon PM Dijangka Dipersembahkan Ke Istana Negara Sebelum jam 2 petang Yaitu Pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Dan juga Pengurusi PH Datuk Sri Anwar Ibrahim Tuan-tuan dan perempuan semua Salam sejahtera semua Apa kabar semua Rakyat Malaysia Tumpuan kita hari ini Di Istana Negara Saya ada baca berita tadi Yang mengatakan Ramai pengamal media Yang sudah berada Sudah bersedia Di Istana Negara Untuk Melaporkan kepada kita Melaporkan di media Keputusan terkini Pilihan Raya Umum Ke-15 Hari ini Angkat Sumpah Perdana Menteri Menjadi Tandatanya Muhyiddin Yassin Ataupun Anwar Ibrahim Sudah pasti hari ini Kita akan mendapat Keputusan Dan jawaban Kemelut politik Hari ini Akan terjawab Siapa yang akan Menjadi Perdana Menteri Siapa yang akan Membentuk Kerajaan Hari ini Dengan keputusan 82 Kerusi Parlimen Untuk Pakatan Harapan Dan juga 73 Kerusi Parlimen Untuk Perikatan Nasional Dan BN 30 kerusi Saja Jadi yang kita lihat Disini Layak untuk Membentuk Kerajaan Dan mempunyai Kelebihan adalah Pakatan Harapan Dan Perikatan Nasional Manakala BN pula Telah mengesahkan Telah disahkan Oleh Kenyataan Daripada Tokmat Timbalan Presiden UMNO Yang mengatakan Bersedia untuk Menjadi pembangkang Untuk Menjaga Check Balance Ataupun Semak Imbang Negara kita Jadi Tontonan dan Puan Kita menantikan Siapa yang akan Menjadi Perdana Menteri Dan Membentuk Kerajaan Pada hari ini Tontonan dan Puan Saya ada bercerita Dengan Kawan Tadi Kami bercerita Tentang Siapa yang akan Jadi Perdana Menteri Siapa yang akan Membentuk Kerajaan Sebab kita dapat Lihat Pakatan Harapan Kuat Perikatan Nasional Juga Apa kurangnya Saya bercerita Dengan dia Apa kata PH dan Perikatan Nasional Bergabung Walaupun Terdapat Beberapa sentimen Sentimen Yang tidak Dapat diterima Oleh Masing-masing Parti Mereka Saling tidak Menerima Namun Akhirnya Kedangan Begini telah Membawa Rakyat Malaysia Buntu Siapa Nak sokong Kan kita Nak PRU15 Supaya Negara kita Malaysia Yang tercinta Ini Distabilkan Jadi Sekiranya PN dan PH Bergabung Kedua-duanya Mempunyai Gerusi yang Banyak Tetapi Malang sekali Tidak ada Satupun Yang mempunyai Majority yang Cukup Untuk menjadi Kerajaan Tanpa Bergabung Dengan Mana-mana Parti Terima kasih